Kajian Ilmiah Kita kembali di program kita, program live podcast spesial Kaulah Muda yang Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustaz Muhammad Permanafi Zawla Ta'ala Dan kita masih di episode-episode yang membahas tentang Kaulah Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW Dan kita masih di sosok yang kita angkat di sosok yang ke-10 yaitu Muad bin Jabal RA Dan ini pertemuan kedua terkait faedah-faedah yang bisa kita gali dari sosok Muad bin Jabal RA Dan hari ini seperti biasa kita akan bertanya jawab sama Ustaz terkait apa-apa aja nanti faedah yang bisa kita gali dari perjalanan hidup Muad bin Jabal RA Untuk menjadi bahan atau referensi atau jadi contoh gitu ya Ustaz buat Kaulah Muda kita yang semakin hari kita mungkin makin risau Seperti kehilangan sosok yang bisa dicontoh dalam kehidupan Kaulah Muda kita khususnya kita pribadi untuk kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing Dan di pembahasan kali ini karena pembahasannya lanjutan kita sudah membahas tentang kemarin ada testimoni Nabi terhadap Muad bin Jabal RA Bahwasannya beliau ini ulamanya para sahabat atau satu derajat di atas ulama Satu derajat di atas ulama yang ada Baik kita mau mendengarkan kembali terkait perjalanan hidup Muad bin Jabal RA Ustaz sebenarnya seperti apa sepak terjang atau eksisensi-eksisensi dari Muad bin Jabal RA di Medan Da'wah Silahkan Ustaz Nah Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Roshad TV yang dimuliakan oleh Allah Para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Kita masih membahas sosok yang ada di sekitar Nabi SAW Dan mereka adalah para pemuda Dan di episode kali ini kita akan lanjutkan bagaimana Muad bin Jabal Dengan dakwahnya Dengan jihadnya Dan sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia Namun sebelumnya kita Lihat dulu pujian-pujian atau Kecintaan para sahabat Dengan Muad bin Jabal Dan ini merupakan anugerah dari Allah SWT Anugerah yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya Dimana Rasulullah SAW bersabda Di dalam sebuah hadis yang diribatkan oleh Imam Muslim Dari sahabat Abu Hurairah RA Nabi kita SAW mengatakan Apabila Allah SWT mencintai seseorang Maka dia memanggil Jibril AS Da'a Jibril Faqal Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril Ya Jibril Inni uhibbu fulanan Fa'ahibhu Sesungguhnya Aku mencintai si fulan Maka cintailah dia Maka Jibril pun Mencintai Seorang hamba yang dicintai oleh Allah SWT Lalu Jibril Menyeru kepada penduduk langit Ya inna allaha yuhibbu fulanan Fa'ahibbuhu Sesungguhnya Allah SWT mencintai si fulan Maka kalian cintailah dia Maka penduduk langit pun mencintai Orang yang dicintai oleh Allah SWT Dan Allah SWT Masukkan kecintaan itu kepada para penduduk bumi Dan salah satu yang dicintai oleh Allah SWT Yaitu Mu'ad Ibn Jibal Beberapa riwayat menyebutkan Dari Atta' bin Abi Rabah Dari Abu Salamah Al-Khulani Dia menceritakan bahwasannya Ketika aku masuk ke Masjid Hems Ya aku masuk ke dalam Masjid di Hems Di sana ada sekitar 30 sahabat Nabi Yang sudah senior Yang sudah tua Dan aku melihat ada sosok pemuda yang Matanya hitam dengan celaknya Kemudian giginya putih Duduk menyendiri Ketika mereka terjadi Terjadi perdebatan di antara mereka Maka mereka mendatangi pemuda ini Ya kemudian aku bertanya Abu Salamah Al-Khulani mengatakan Siapa itu Kemudian dia mengatakan Dia adalah Mu'ad Ibn Jibal Ya ketika dikatakan Dia adalah Mu'ad Ibn Jibal Kemudian Hatiku muncul kecintaan kepada dirinya Ya Abu Salamah Al-Khulani mengatakan Bahwasannya ketika dikatakan Itu adalah Mu'ad Ibn Jibal Seketika muncul kecintaan pada dirinya Nah ini Riwayat yang pertama Riwayat yang lain Dari Abu Idris Al-Khulani Dia mengatakan Tadkala dia memasuki masjid di Damascus Masjid Damascus di Syam Beliau bertemu dengan seorang pemuda Yang giginya putih Kemudian matanya hitam Dengan celaknya Dan orang-orang berada di sekitarnya Dan kalau Seandainya mereka berbeda pendapat Maka mereka akan datang kepada pemuda ini Kemudian dia bertanya Siapa pemuda itu Lalu dikatakan kepadanya Bahwasannya dia adalah Mu'ad Ibn Jibal Nah keesokan harinya pada saat dia Masuk ke dalam masjid Berusaha untuk di awal Di awal Datang ke masjid Maka dia sudah mendapati Di sana Pemuda itu sudah duduk terlebih dahulu Ya Sudah duduk terlebih dahulu Nah setelah selesai sholat Maka Ya Laki-laki ini mendatangi Mu'ad Ibn Jibal Setelah mengucapkan salam Aku pun mengatakan Demi Allah Aku mencintai Mu karena Allah Maka Mu'ad mengatakan Karena Allah Karena Allah Karena Allah Karena Allah Kemudian Pemuda ini Yaitu Mu'ad Ibn Jibal pun Menarik ujung selendangku Dan menarikku ke arahnya Lantas dia berkata Bergembira lah Sungguh Aku pernah mendengar Rasulullah SAW Bersabda bahasanya Allah SWT berfirman Wajiblah kecintaanku Untuk orang-orang yang saling mencintai Karena Allah Orang-orang yang saling berteman Karena Allah Orang-orang yang saling Mengunjungi karena Allah Dan orang-orang yang saling berkorban Karena Allah SWT Nah Jadi Mu'ad Menguatkan Ya perkataannya Dengan hadis Nabi SAW Ketika seseorang itu mencintai Ya temannya Saudaranya Mengunjungi temannya Berkorban Ya Kepada temannya Karena Allah SWT Maka Allah SWT Juga akan mencintainya Ini faedah penting Yang bisa kita ambil Dari Satu kisah Di antara kisah-kisah Yang ada pada Mu'ad Ibn Jabal Orang-orang mencintai Mu'ad Ibn Jabal Karena apa Allah telah mencintainya Allah SWT Telah mencintainya Nah Bagi kita Apakah kita bisa Mendapatkan kecintaan Allah SWT Bagaimana kita bisa Mendapatkan kecintaan Allah Sehingga ketika Allah mencintai kita Allah menyeru Jibril Kemudian para malaikat Yang ada di langit Juga mencintai kita Penduduk bumi Juga mencintai kita Maka Satu ayat Yang bisa kita sebutkan Dimana Allah SWT Mengatakan Di dalam surat Al-Imburan Ayat yang ke-31 Katakanlah Sekiranya Engkau mencintai Allah Engkau mencintai Allah Tadkala kita ingin Mendapatkan kecintaan Dari Allah Maka kewajiban kita Adalah mencintai Allah Bagaimana cara kita Bisa mencintai Allah Dan kita mendapatkan Kecintaan dari Allah Fattabi'uni Kata Allah SWT Ikutilah aku Siapa yang diikuti disini Yang diikuti disini Adalah Rasulullah S.A.W Yuhbibkumullah Maka Allah balas Apa kata Allah SWT Ketika kita sudah mengikuti Petunjuk Nabi Itibat kepada Nabi Segala Apa yang kita lakukan ini Kita sesuaikan dengan Nabi kita S.A.W Maka Allah mengatakan Yuhbibkumullah Nisya Allah SWT Akan mencintai kalian Dan lebih dari itu Allah SWT Akan mengampuni Dosa-dosa kita Ya Yuhbibkumullah Wayaqfirlakum Tunubakum Allah ampunkan Dosa-dosa kita Ma'am Jadi Hal yang bisa kita lakukan Untuk mendapatkan Kecintaan dari Allah SWT Adalah Dengan berusaha Untuk itibat kepada Nabi kita S.A.W Nah Ini diantara Keutamaan dari Mu'ad Ibn Jabal Baik Kita akan lanjutkan Bagaimana kondisi Beliau di dalam berda'wah Tadkala Terjadi Fatul Mekah Dimana Orang-orang Mushrikin Penduduk Mekah Itu sudah berbondong-bondong Masuk Islam Apabila telah datang Pertolongan Allah SWT Dan kemenangan Maka engkau melihat Manusia berbondong-bondong Masuk ke dalam Islam Nah Ketika manusia berbondong-bondong Masuk ke dalam Islam Tentunya Ada sosok yang harus Tampil di tengah-tengah mereka Untuk mengajarkan agama Perlulah seorang da'i Yang diutus Di tengah-tengah mereka Untuk mengajarkan Kepada mereka Bagaimana hukum Islam Yang sebenarnya Maka tentunya Pada saat Nabi SAW Melihat ini Perkara yang besar Dan tidak mungkin Yang diutus ini Asal-asalan Tidak mungkin Yang diutus ini Sembarang orang Maka Nabi SAW Melihat diantara Para sahabatnya Siapa yang jadi utusan Siapa yang bisa menjadi da'i Nabi SAW Maka Nabi SAW Pilih Atap bin Usaid Ya Atap Bin Usaid ini Ditemani oleh Mu'ad Ibn Jabal Nah Agar mereka Menjelaskan kepada Orang-orang yang ada di Mekah Yang sudah masuk ke dalam Islam ini Ya bagaimana Islam itu sebenarnya Ya Bagaimana Islam itu sebenarnya Jadi ini Murid Nabi Dan murid Nabi ini Diperintahkan oleh Nabi untuk Menyampaikan da'wah Di tengah orang-orang Orang-orang Mekah Agar mereka Memahami agama ini Dengan benar Karena biasanya Orang-orang yang baru Masuk Islam Ini masih ada Pengaruh-pengaruh Dari kebiasaan-kebiasaan Sebelumnya Dan itu terbukti Dan itu terbukti Ketika kita lihat Pada saat Nabi SAW Sudah menaklukkan Kota Mekah Kemudian Terjadi Perang Hunain Pada saat Fatul Mekah itu Nabi membawa 10.000 pasukan Dan pada saat Perang Hunain Itu ada 12.000 Dengan adanya Tambahan Dengan adanya Tambahan Pada saat itu Nah Tadkala Mereka melewati Ya Zatu Anwat Pohon yang biasa Mereka Menggantungkan Senjata-senjata Mereka Sebelum berperang Mereka mengatakan Kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Buatkan untuk kami Zatu Anwat Sebagaimana Mereka punya Zatu Anwat Zatu Anwat Ini adalah Pohon yang diletakkan Di pohon itu Senjata-senjata Mereka Dalam rangka Mencari keberkahan Supaya bisa menang Dalam peperangan Ya Nabi SAW Takjub dengan Dengan ucapan mereka Ya kenapa Karena ini Perkara kesyirikan Tapi Nabi SAW Masih memberikan Udur Karena mereka Baru masuk Islam Nah seperti itu dia Jadi Seorang yang baru Masuk Islam Ini butuh perhatian Khusus dalam agamanya Supaya Dia tidak melakukan Kebiasaan-kebiasaan Kesyirikan Yang sebelum Dia masuk Islam Melakukannya Oleh karenanya Nabi utus ini Ya Atta bin Usaid Dan Mu'ad Ibn Jabal Nah Manakala Penguasa-penguasa Raja-Raja Yaman Datang kepada Rasulullah SAW Ya Mereka Menyatakan dirinya Masuk Islam Kemudian butuh Orang yang Mengajarkan kepada mereka Agama Islam ini Dengan baik Maka Nabi SAW Pun Mengirim Mu'ad Ya tadinya Kemakah Kemudian karena Adanya permintaan Dari utusan-utusan Raja-Raja Yaman Maka beliau pun Ke Yaman Ya Maka beliau pun Berangkat Ke Yaman Mu'ad Mu'ad mengatakan Tadkala Rasulullah SAW Mengutusku Ke Yaman Beliau bersabda Bagaimana Kamu memberikan Keputusan Jika ditawarkan Sebagai Pemegang Jabatan Peradilan Jadi kalau Nanti disana Ya Diberikan Jabatan Sebagai Pemegang Peradilan Apa yang Harus Engkau Lakukan Maka Mu'ad Ibn Mengatakan Aku Akan Memutuskan Perkara Sesuai Dengan Kitab Allah Maka Rasulullah Mengatakan Kalau tidak Ada di dalam Kitab Allah Maka Mu'ad Mengatakan Aku akan Mengambil Dari sunnah Rasulullah SAW Ketika Nabi SAW Mengutus Mu'ad Ibn Jabal Ke Yaman Lalu Nabi SAW Bertanya Tentang Bagaimana Kalau Seandainya Dia Diberikan Pemegang Ditawarkan Kepadanya Sebagai Pemegang Jabatan Peradilan Maka Mu'ad Ibn Jabal Ya Mengatakan Aku akan Berhukum Dengan Ketentuan Di dalam Kitab Allah Lalu Nabi SAW Mengatakan Kalau Seandainya Tidak ada Di dalam Kitab Allah Maka Beliau Mengatakan Aku akan Berhukum Dan Mengembalikan Sesuatunya Kepada Sunnah Rasulullah SAW Nah Kemudian Kalau tidak ada Di dalam Sunnah Rasulullah Maka Mu'ad Ibn Jabal Mengatakan Aku akan Berijitihad Dengan Menggunakan Pendapatku Dan tidak akan Melampauinya Segala puji Hanya milik Allah SWT Kata Nabi SAW Yang Yang telah Memberikan Taufik Kepada Utusan Rasulullah Untuk Melakukan Apa yang Membuat Rasulnya Senang Ya Sembari Memukul Dadanya Mu'ad Ibn Jabal Nabi SAW Mengatakan Demikian Artinya Mu'ad Ibn Jabal Itu Tidak akan Keluar Dari Batas Kemampuannya Kalau Seandainya Di dalam Kitab Allah Ada Cukup Dengan Kitab Allah Kalau Tidak Ada Dengan Sunnah Nabi SAW Dan Kalau Tidak Ada Beliau Akan Berijitihad Karena Beliau Ulama Beliau Berijitihad Dengan Segala Kemampuannya Untuk Menetapkan Suatu Hukum Nah Demikian Nah Ini Kondisi Dimana Ya Mu'ad Ibn Jabal Diutus Oleh Nabi SAW Ke Yaman Untuk Menyampaikan Da'wah Untuk Menyebarkan Agama Kepada Orang-orang Yaman Nah Demikian Allah Alam Ini Poin Yang pertama Yang bisa Kita bahas Baik Para Pemirsa Roshat TV Juga Para pendengar Radio Stream Yang mau Bergabung Bersama Kita Di podcast Spesial Kita Bisa Bisa Bertanya Melalui Pesan Whatsapp Atau Juga Bisa Komentar Di Kolom Komentar Platform Media Sosial Kita Yang Melakukan Live Streaming Mungkin Di Segmen Awal Tadi Ada Tentang Apa Namanya Maksudnya Mu'ad Bin Jabal Ini Seperti Role Model Atau Teladan Bagi Para Penuntut Ilmu Sekilas Kita Menangkap Ada Pelajaran Adap Tentang Penuntut Ilmu Bawasannya Apakah Memang Ini Bagian Dari Ada Penuntut Ilmu Bawasannya Kita Dituntut Untuk Saling Mencintai Karena Allah Tadi Sedikit Di Segmen Awal Ustaz Menyebutkan Bawasannya Orang Orang Di Sekitar Mu'ad Bin Jabal Masih Melihat Wajahnya Aja Udah Cinta Karena Allah Kepada Beliau Silahkan Kita Tahu Hadis Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bawasannya Ada Tujuh Golongan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Naungi Nanti Pada Hari Kiamat Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tujuh Golongan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Naungi Nanti Pada Hari Kiamat Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Salah Satu Yang Akan Mendapatkan Naungan Tersebut Adalah Dua Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Ya Ar-Rajulani Tahabani Fillah Ya Dua Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Bertemunya Dua Orang Ini Allah Jadikan Mereka Saling Mencintai Itu Sebabnya Karena Apa Iman Persahabatan Yang Dibangun Di Atas Keimanan Ini Lebih Lebih Erat Daripada Persahabatan Yang Dibangun Di Atas Apa Kepentingan Yang Lain Contoh Misalnya Ada Persahabatan Disebabkan Karena Hobi Ya Hobi Olahraga Ya Hobi Jalan Sama-sama Seperti Itu Dia Ya Ini Tidak Ada Masalah Tapi Persahabatan Yang Dibangun Di Atas Keimanan Ini Persahabatan Yang Tidak Akan Lekang Bahkan Ketika Mereka Dimasukkan Kedalam Surga Satu Dengan Yang Lain Mencari Dia Melihat Temannya Kok Tidak Ada Seperti Itu Kenapa Dia Tidak Mendapatkan Temannya Dulu Sama-sama Satu Majlis Dulu Sama-sama Solat Dulu Sama-sama Berpuasa Nah Dia Akan Memberikan Pertolongan Dengan Idhin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Orang-orang Yang Dia Kenal Ya Ketika Di Dunia Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dibangun Di Atas Keimanan Ini Yang Akan Terus Berlanjut Nanti Sampai Pada Hari Kiamat Ini Yang Diharapkan Dan Yang Seperti Inilah Andanya Penuntut Ilmu Itu Membangun Satu Dengan Yang Lain Dibangun Di Atas Keimanan Saling Tolong Menolong Dibangun Di Atas Keimanan Kepentingannya Apa Da'wah Ilallah Ya Saling Bantu Membantu Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saling Berkorban Karena Allah Saling Mengunjung Karena Allah Bukan Karena Kepentingan Bukan Karena Ada Sesuatu Yang Mau Diharapkan Nah Kalau Seseorang Itu Berteman Karena Dunia Ketika Dunianya Habis Hilang Pertemanan Ya Ketika Dunianya Hilang Hari Ini Dia Menjadi Orang Yang Bangkrut Misalnya Maka Sudah Tentu Sudah Jelas Dia Akan Ditinggalkan Oleh Teman Temannya Kenapa Demikian Karena Pertemanannya Dibangun Di Atas Dunia Pertemanan Yang Dibangun Di Atas Dunia Ketika Dunianya Hilang Hilang Pertemanan Tapi Pertemanan Yang Dibangun Di Atas Keimanan Ini Akan Lekang Sampai Nanti Pada Hari Kiamat Oleh Karenanya Ketika Mereka Berpisah Pastilah Perpisahan Itu Disebabkan Karena Apa Karena Kemaksiatan Salah Satu Dari Keduanya Atau Kedua-duanya Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Maksiat Dan Keimanan Tidak Mungkin Bisa Bersatu Kemaksiatan Dan Keimanan Ini Tidak Mungkin Bisa Bersatu Seseorang Itu Dipertemukan Karena Allah Dan Seseorang Itu Dipisahkan Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Juga Kenapa Mereka Dipisahkan Karena Mereka Berbuat Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Ketika Seorang Yang Berteman Dengan Teman Yang Lain Mengingatkan Apa Agar Mereka Senantiasa Melakukan Ketaatan Saling Ingat Mengingatkan Di atas Ketaatan Karena Kalau Seandainya Menjadikan Pertemanan Mereka Ya Berpisah Inilah Yang Menjadikan Persahabatan Mereka Hancur Disebabkan Karena Kemaksiatan Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Demikian Baik Dan Mungkin Pertanyaan Berikutnya Ada Kan Gak Selalu Mungkin Mulus Gitu Ketika Kita Mulai Mungkin Menyebar Nyebarkan Ada Konten Konten Yang Muatannya Da'wah Gitu Mungkin Ada Sesuatu Yang Tidak Mengenakan Juga Kita Rasakan Anggaplah Ini Ujian Tapi Kita Mau Tanya Apakah Ada Sikap Adil Disini Kadangkan Kita Mengerasanya Ini Ujian Mereka Yang Belum Siap Nerima Da'wah Hal Hal Yang Lain Apakah Tidak Ada Untuk Sikap Adil Apakah Tidak Diperlukan Evaluasi Terhadap Diri Kita Sendiri Apakah Memang Cara Menyampaikannya Atau Seperti Apa Nah Satu Pelajaran Yang Kita Ambil Dari Mu'ad Satu Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Mu'ad Dari Hadis Yang Sudah Pernah Kita Sampaikan Pada Pekan Sebelumnya Dimana Nabi Sallallahu Sallam Bertanya Kepada Mu'ad Ya Mu'ad Apakah Engkau Tahu Hak Allah Terhadap Ambanya Dan Hak Hamba Terhadap Allah Subhanahu Maka Di Akhir Hadis Itu Karena Ini Sampaikan Kepada Mu'ad Dengan Menjaga Tauhid Saja Ini Sudah Aman Dari Adab Ya Pada Hadis Itu Dikatakan Ya Mu'ad Mengatakan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apakah Aku Boleh Sampaikan Berita Baik Ini Kepada Manusia Nabi Katakan Jangan Engkau Sampaikan Karena Boleh Jadi Mereka Akan Bersandar Nah Ini Berita Baik Ini Tapi Nanti Ada Momennya Ketika Berita Baik Itu Disampaikan Nah Begitu Juga Ketika Kita Pengen Dakwah Ini Tepat Tidak Kita Share Ke Teman Kita Cocok Engkak Kontennya Ini Kita Sampaikan Berselisih Pendapat Engkak Faham Engkak Dia Nah Dalam hal Ini Kita Harus Timbang Timbang Juga Kita Pengen Memberikan Manfaat Kepada Banyak Orang Terutama Kepada Teman Teman Kita Kita Berharap Apa Yang Sudah Kita Dapatkan Ini Didapatkan Oleh Saudara Saudara Kita Tapi Lihat Juga Kondisinya Gimana Kalau Ternyata Pada Akhirnya Dia Menolak Mungkin Cara Kita Yang Salah Dan Kita Harus Evaluasi Lagi Mungkin Momennya Juga Kurang Tepat Maka Kita Harus Evaluasi Lagi Walaupun Pada Dasarnya Kita Hanya Sebatas Menyampaikan Masalah Hidayah Itu Dalam Da'wah Bagaimana Cara Cara Berda'wah Ya Kehfiat Kehfiat Tata Caranya Melihat Kondisi Apa Yang Disampaikan Nah Ini Penting Juga Supaya Apa Supaya Da'wah Kita Diterima Oleh Orang Orang Yang Kita Tuju Nah Seperti Itu Kita Tahu Banyak Perkara Berkaitan Tentang Haram Tentang Tauhid Tentang Syirik Tapi Yang Mana Yang Harus Kita Prioritaskan Yang Mana Yang Harus Diporitaskan Nah Kalau Kita Ingin Memprioritaskan Maka Prioritaskanlah Segala Sesuatu Yang Memang Itu Dilakukan Oleh Nebi Pertama Kali Apa Dia Tauhid Tauhid Jangan Tadkala Kita Melihat Ada Teman Kita Ini Salah Teman Kita Ini Ini Salah Teman Kita Dari Sisi Apa Padahal Ini Bukan Dari Sisi Tauhid Hanya Maksiat Saja Hanya Maksiat Ya Mungkin Lebih Parah Lagi Dia Telah Melakukan Kesyirikan Tapi Kita Lebih Memperhatikan Perkara Maksiat Yang Dibawa Kesyirikan Nah Jadi Fokuslah Pada Perkara Yang Bisa Menyelamatkan Dira Yang Menyelamatkan Saudara Kita Apa Itu Tauhid Contohnya Teman Kita Ini Melakukan Praktek Riba Yang Melakukan Praktek Praktek Riba Ini Kan Maksiat Rosanya Besar Tapi Di Sisi Lain Kita Tau Teman Kita Ini Kalau Sakit Datangnya Ke Orang Pintar Nah Dari Sisi Ini Mana Dulu Yang Harus Kita Fokuskan Dakmahnya Apakah Kita Berantas Ribanya Atau Kita Luruskan Dia Pemahaman Dia Dengan Apa Dengan Musibah Yang Dia Dapatkan Dengan Penyakit Yang Dia Derita Kemudian Dia Datang Kepada Orang Pintar Dan Seterusnya Maka Lihat Skala Prioritasnya Nah Kalau Kita Sudah Melihat Skala Prioritasnya Toh Pada Akannya Dia Belum Menerima Juga Maka Lagi-Lagi Kembali Bahawasanya Kewajiban Kita Hanya Menyampaikan Adapun Memaksa Itu Bukan Wilayah Kita Nah Demikian Allah Baik Mungkin Satu Lagi Yang Di Segmen Awal Ini Tadi Ada Terkait Di Utusnya Mu'adz bin Jabal Ke Yaman Apakah Ini Kalau Diaplikasikan Ke Zaman Kita Apakah Memang Ada Atau Bentuknya Seperti Apa Apakah Kita Memang Boleh Menawarkan Ke Satu Daerah Yang Kita Tahu Disitu Mungkin Sudah Ada Geliat Dakwah Dan Kita Menawarkan Apakah Dibutuhkan Seorang Dahi Untuk Kesana Atau Kita Menunggu Permintaan Dari Sana Sebenarnya Dua-Dua Boleh Mengejar Bola Atau Menunggu Bola Kan Seperti Jemput Bola Jemput Bola Atau Kita Yang Mengejar Nah Kemudian Kalau Dari Sisi Disini Orang-orang Yaman Datang Kepada Nabi Sallallahu Permintaan Da'i Itu Banyak Dan Sekarang Kita Tahu Permintaan Permintaan Da'i Untuk Di Tempat Tempat Yang Sudah Masuk Dakwah Dakwah Sunnah Itu Banyak Hanya Saja Kemampuan Kita Terbatas Hanya Saja Kemampuan Kita Terbatas Maka Dalam Hal Ini Butuh Yang Namanya Para Penuntut Ilmu Yang Dia Siap Yang Memang Dasarnya Dia memang Sudah Siap Terjun Ke Lapangan Khususnya Di Tempat Tempat Yang Pedalaman Pelosok Yang Jauh Dari Dari Apa Namanya Sunnah Seperti Itu Kita Menawarkan Diri Tidak Ada Masalah Kita Siap Kita Sanggup Jadi Kedua Tidak Ada Masalah Baik Kita Menawarkan Diri Kita Kita Berusaha Untuk Mengaplikasikan Ilmu Yang Sudah Kita Dapat Tapi Lagi Kembali Kepada Apa Ilmu Tadi Nah Kalaulah Memang Kita Sudah Mempuni Kita Sudah Ada Basic Dasarnya Yang Kita Bisa Menyampaikan Ya Daripada Tidak Sama Sekali Misalnya Kita Disana Adalah Orang Tempatan Sebelum Datang Dari Kesana Kita Sedikit Banyaknya Sudah Ada Ilmunya Kan Seperti Itu Silahkan Berdakwah Ya Silahkan Silahkan Berdakwah Ya Mungkin Dengan Kondisi Dengan Kapasitas Ilmunya Seperti Itu Dimulai Dari Apa Anak Anak Kemudian Muncullah Mungkin Simpati Dari Orang Tua Dengan Anak Belajar Agama Nah Dari Ini Semua Jadi Jangan Dianggap Jangan Dianggap Remeh Ketika Kita Mulai Berdakwah Dengan Cara Apa Mengajarkan Anak Anak Adab Karena Mereka Inilah Generasi Generasi Yang Kalau Orang Tuanya Tidak Bisa Didakwah Mereka Yang Akan Menggantikannya Nanti Ketika Orang Tuanya Kan Ada Salah Seorang Syekh Yang Melakukan Demikian Ketika Orang Tuanya Tidak Perduli Tidak Mau Tahu Dan Tidak Bisa Didakwah Maka Beliau Masuk Dari Sisi Anak Anak Mengajarkan Adab Baca Al-Quran Menghafal Al-Quran Kemudian Ketika Terjadi Perubahan Pada Diri Anak Gemar Membaca Adab Nya Baik Kepada Orang Tuanya Maka Lama Apa yang kita Mampu Untuk Mengajarkannya Ajarkan Karena Masing-masing Kita Diberikan Kemampuan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Sisi Bidang Masing-masing Ada yang Fokusnya Pada Orang Tua Yang Dia Memang Bisa Masuk Kedalam Orang Tua Ke Anak Anak Tidak Ada Yang Masuk Ke Anak Anak Karena Semua Butuh dakwah Jadi Boleh Menawarkan Dirinya Sekiranya Memang Dia Punya Ilmu Untuk Mengajarkan Apa Namanya Ilmu Yang Dia Miliki Atau Ada Permintaan Sebagaimana Datang Kepada Nabi Utusan-utusan Raja Yaman Untuk Meminta Seorang Dai Nah Demikian Allah Baik Dan Tadi Ustaz Jangan Anggap Remeh Guru-guru TK Jangan Anggap Remeh Boleh Jadi Mereka Lebih Ikhlas Mengajarnya Daripada Mengajar Orang Tua Seperti Itu Ini Kan Ini Kan Ketika Dari Kecil Saja Itu Mereka Sudah Mendapatkan Pendidikan Yang Baik Kenapa Mereka Salah Mendapatkan Pendidikan Karena Orang Tuanya Mengajarkan Sesuatu Yang Salah Nah Kalau Seandainya Mereka Diajarkan Sesuatu Yang Baik Mereka Akan Terus Mempraktekan Itu Jadi Kebiasaan Kebiasaan Yang buruk Itu Dilakukan Anak Anak Karena Memang Seperti Itulah Yang Diajarkan Oleh Orang Orang Tua Mereka Tapi Ketika Mereka Mendapatkan Suatu Pengajaran Suatu Ilmu Suatu Adab Yang Baik Mereka Akan Amalkan Dan Itu Menjadi Kebiasaan Ya Dengan Dengan Apa Namanya Pepatah Mengatakan Allah Bisa Karena Biasa Karena Kebiasaan Mereka Itu Dari Kecil Diajarkan Sejak Dari Kecil Seperti Itulah Mereka Tumbuh Dan Itu Bahagian Dari Da'wah Dan Lagi Lagi Jangan Dianggap Remeh Ya Ngajari Anak TK Ngajari Ikro Ya Ngajari Baca Quran Ini Bukan Perkara Yang Bukan Perkara Yang Ringan Bukan Perkara Yang Kecil Ya Bukan Perkara Yang Kecil Dari Mereka Ini Mungkin Nanti Tumbuh Para Ulama Boleh Jadi Seperti Itu Nah Demikian Allah Baik Dan Mungkin Kalau Di Zaman Kita Juga Salah Satu Menjadi Persoalan Apalagi Terlebih Terhadap Kaulah Muda Kita Yang Mungkin Sudah Notabene Perjalanan Menentut Ilmunya Dari Kecil Ada Namanya Cenderung Minder Ketika Untuk Berdakwah Bukan Di Tempat Yang Formil Kalau Tadi Guru TK Guru SD Itu Tempat Yang Formil Kita Bilang Ada Namanya Lembaga Atau Badan Yang Mencertifikasi Mengeluarkan Bahwasannya Beliau Ini Sudah Bisa Sudah Layak Mengajar Di Lembaga Pendidikan Tersebut Tapi Kalau Misalnya Langsung Ke Masyarakat Siapa Yang Memverifikasi Bahwasannya Kita Sudah Layak Untuk Masuk Berdakwah Ke Masyarakat Kadang Mungkin Mungkin Sudah Banyak Kalau Muda Kita Yang Bisa Tapi Itu Penyakit Mindre Kalau Kita Tarik Pembahasan Kita Langsung Nabi Muhammad Yang Memverifikasi Silahkan Nah Yang Seperti Ini Kita Bisa Mulai Dari Masjid Kan Ada Sekarang Program Maghrib Mengaji Kita Punya Kompetensi Kita Punya Kemampuan Untuk Mengajarkan Anak-anak Bacaan Kita Sudah Bagus Kita Tidak Bisa Mengajarkan Yang Lainnya Tapi Dari Sisi Membaca Al-Quran Kita Bisa Boleh Jadi Itu Bermanfaat Bagi Orang Banyak Sembari Kita Terus Mengasah Dari Bisa Kita Sampaikan Itu Lebih Nah Jadi Dimulailah Dari Dengan Yang Sederhana Dulu Dimulailah Dari Yang Sederhana Nah Mungkin Kita Ingat Dengan Ketika Kita Kuliah Sebelum Kita Terjun Kelapangan Sebelum Kita Menyampaikan Sebelum Kita Selesai Ada Apa Namanya Praktik Lapangan Nah Diawali Dengan Apa Dengan Berbau Dengan Masyarakat Apa Yang Sudah Kita Punya Apa Yang Sudah Kita Punya Dari Kecil Dari Komunitas Komunitas Yang Kecil Dari Masjid Ke Masjid Seperti Itu Nah Dari Sanalah Kita Mengasah Ilmu Kita Dari Sanalah Kita Bisa Bertambah Pengalaman Kita Dan Seterusnya Nah Disinilah Harus Adanya Latihan Kita Berikan Kepercayaan Kepada Kepada Mereka Untuk Mengajarkan Yang Memang Standar Bagi Mereka Yang Standar Bagi Mereka Dan Kalau Mereka Mampu Silahkan Diberikan Tempat Untuk Mengajarkan Di Samping Kita Mengajarkan Kita Terus Belajar Kita Terus Belajar Maka Boleh Jadi Disini Ada Seperti Medianya Seperti Ada Komunitasnya Yang Menglatih Mereka Untuk Apa Bisa Terjun Di Lapangan Diskusi Dengan Mereka Seperti Itu Ini Butuh Sehingga Ketika Mereka Terjun Itu Ada Yang Membimbing Tidak Loss Begitu Saja Tidak Dibiarkan Begitu Saja Ketika Mereka Salah Ada Yang Mengingatkan Nah Seperti Itu Dia Sebagaimana Tadi Muad Bin Jabal Juga Dipersiapkan Benar Diingatkan Oleh Nabi Ini Secara Tidak Langsung Kita Tahu Ada Bimbingan Dari Nabi Nabi Memberikan Kepercayaan Karena Dengan Kapasitas Ilmu Yang Dibilikinya Sehingga Dia Terjun Ke Lapangan Tapi Sebelum Terjun Ke Lapangan Nabi Ingat Dulu Nabi Ingatkan Dia Dengan Apa Dia Berhukum Maka Dijelaskan Dengan Ini Dengan Ini Dan Dengan Ini Dan Pada Akhirnya Nabi Sadar Nabi Tahu Bahwa Kemampuan Muad Ibn Jabal Memang Sudah Layak Diutus Untuk Menjadi Seorang Daih Nah demikian Allah Baik Dan Menjadi Highlight kita juga Sorotan kita juga Apakah memang Metode Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dalam Menyebarkan Da'wah Mengkader Generasi Udah itu Menyebarkan Kader-kadernya Ke setiap Pelosok Atau Memang Beliau Punya tugas Penting Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Di Madinah Atau Di pusat 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 Islam Silahkan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Yang pertama Kan Melihat Bakat Bagaimana Kemampuan Dan Tidak Semua Yang Diotus Oleh Nabi Sallallahu Sallam Ya Tidak Semua Yang Diotus Nabi Memilih Nabi Memilah Milih Siapa Yang Layak Dari Mana Pengkaderan Mereka Dapatkan Ketika Majlis Dibuka Oleh Nabi Di Masjid Nabi Mengajarkan Kepada Mereka Tentang Halal Haram Nah Disana Dengan Tingkat Kecerdasan Yang Berbeda Beda Ada Yang Disampaikan Oleh Nabi Bahasa Isyarat Dari Nabi Ya Tekstnya Seperti Ini Tapi Yang Lebih Dari Itu Ya Mereka Bisa Lebih Memahami Ya Sama Seperti Ketika Apa Namanya Abu Bakar As-Siddiq Dimana Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Di hadapan Para sahabat Sungguh Ada Diberikan Tawarannya Kepadanya Diberikan Tawaran Kepadanya Ya Untuk Memilih Apa Yang Ada Di Sisi Allah Atau Dunia Apa Yang Ada Di Sisi Allah Atau Dunia Dan Hamba Tersebut Memilih Apa Yang Ada Di Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Maka Yang Memahami Masalah Ini Siapa Abu Bakar Jadikan Dengan Pemahaman Yang Berbeda Nah Di Antara Pemuda Juga Seperti Itu Ternyata Disana Ada Potensi Besar Pada Diri Mu'ad Ibn Jabal Yang Memahami Agama Ini Bahkan Rekomond Dari Nabi Ya Orang Yang Mengerti Tentang Halal Dan Haram Nah Seperti Itu Dia Jadi Pengkaderannya Itu Di Majlis Majlis Yang Dibuka Oleh Nabi Sallallahu Alhamdulillah Di Madinah Di Masjid Nabawi Itulah Proses Pengkaderan Para Sahabat Siapa Yang Layak Menjadi Dai Siapa Yang Layak Menjadi Pemimpin Dalam Perang Karena Tidak Semuanya Sama Ya Tidak Semuanya Tidak Semuanya Se-level Dalam Masalah Pemahaman Yang Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Disitulah Nabi Mengkader Disitulah Mereka Mendapatkan Pengkaderan Dari Nabi Sallallahu Alayhi Nah Ketika Masuk Ke Pelosok-pelosok Ke Tidak Bisa Dilakukan Oleh Nabi Seorang Maka Nabi Membutuhkan Bantuan Dari Para Sahabat Untuk Menyebarkan Agama Ini Ya Dipukanya Penaklukan Penaklukan Kota Dan Diutusnya Para Para Dai Disana Nah Ini Manfaat Dari Apa Ini Manfaat Dari Majlis Yang Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Sudah Siapkan Nabi Guru Mengajarkan Kepada Murid Murid Dan Murid Murid Ini Bakal Menjadi Guru Nanti Dan Tidak Akan Mungkin Terjun Langsung Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ya Sama Seperti Keberkahan Dari Da'wah Da'wah Yang Telah Disampaikan Oleh Usad Kita Kan Tidak Akan Mungkin Dengan Kota Medan Yang Cukup Besarlah Lumayan Besar Dan Banyaknya Majlis Majlis Ilmu Dan Kita Tahu Di Awal Bagaimana Kita Tahu Di Awal Bagaimana Kajian Kajian Dengan Usad Usad Kita Yang Duduk Kita Bersimpu Dengan Mereka Yang Semoga Allah Menjaga Mereka Nah Dengan Keberkahan Ya Kemudian Pada Akhirnya Adanya Dai Yang Lain Adanya Murid Yang Bisa Menyampaikan Kepada Yang Lain Kemudian Semakin Menyebarnya Da'wah Sunnah Ini Kan Tidak Mungkin Dengan Guru Kita Lagi Yang Turun Dan Butuh Ada Saling Saling Tolong Menolong Di Dalam Da'wah Seperti Itu Dia Nah Makanya Ada Pengkaderan Ya Adanya Regenerasi Seperti Itu Allah Baik Kita Tunggu Kaulah Muda Kita Yang Mendengarkan Atau Menyaksikan Ini Untuk Dipersiapkan Dikader Datang Kedap Ustaz Baik Ustaz Kita Kembali Ke Mu'adz bin Jabal Bagaimana Keadaan Beliau Ketika Sudah Sampai Jadi Lupa Pulang Ke Madinah Atau Seperti Apa Silahkan Nabi Pun Menyiapkan Kepergian Mu'adz bin Jabal Dan Ini Salah Satu Ilmu Ghaib Yang Allah S.W.T. Singkapkan Kepada Nabi Kita S.W.T. Disebutkan Dari Asim bin Humaid As-Sakuni Bahawa Saat Mu'adz bin Jabal Diutus Oleh Nabi S.W.T. Ke Negeri Yemen Nabi Meriwasiat Kepadanya Pada Saat Mu'adz Berada Di Atas Kenderaannya Nabi Berjalan Di Sampingnya Ini Bentuk Ketawa Dua Nabi S.W.T. Mu'adz Di Atas Tunggangannya Dan Nabi Berjalan Lalu Setelah Tiba Perpisahan Tempat Perpisahan Antara Rasulullah Dengan Mu'adz Dan Mu'adz Akan Keluar Dari Madinah Rasulullah Mengatakan Kepada Mu'adz Wahai Mu'adz Mungkin Engkau Tidak Akan Bertemu Denganku Setelah Tahun Ini Engkau Tidak Akan Bertemu Denganku Lagi Setelah Tahun Ini Dan Boleh Jadi Engkau Akan Melewati Masjidku Dan Makamku Ini Isyarat Dari Nabi S.W.T. Nah Ketika Dikatakan Demikian Mu'adz Diotus Ke Yaman Nabi Mengatakan Seperti Itu Ya Dimana Mu'adz Begitu Setiap Harinya Mendapatkan Wejangan Dari Nabi Mendapatkan Nasihat Dari Nabi S.W.T. Mendapatkan Kasih Sayang Dari Nabi S.W.T. Tarbiah Pendidikan Dari Nabi S.W.T. Pada Saat Nabi Hendak Melepas Mu'ad Ibn Jabal Nabi Mengatakan Demikian Kepada Mu'ad Nah Terkala Dikatakan Seperti Itu Maka Menangislah Mu'ad Terseduh-seduh Orang Yang Dicintainya Rasulullah Juga Mencintai Mu'ad Mu'ad Juga Mencintainya Sebagaimana Hadis Yang Sebelumnya Sudah Kita Bahas Wahai Mu'ad Sesungguhnya Aku Mencintaimu Mu'ad Juga Menimpali Aku Juga Mencintaimu Hai Rasulullah Nah Rasulullah Mengatakan Demikian Menangislah Mu'ad Menangislah Mu'ad Lalu Nabi Mengatakan Janganlah Engkau Menangis Wahai Mu'ad Janganlah Engkau Menangis Wahai Mu'ad Di dalam Riwet Yang Dikatakan Sesungguhnya Tangisan Itu Dari Syaitan Jadi Rasulullah S.A.W. Melapaskan Mu'ad Ibn Jabal Dan Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi S.A.W. Benar Ya Tadkala Mu'ad Ibn Jabal Sudah Sampai Di Yaman Dan Beliau Menyampaikan Da'wah Di Sana Rasulullah S.A.W. Pun Meninggal Dunia Dan Tadkala Beliau Kembali Beliau Hanya Mendapatkan Masjid Rasulullah Dan Makam Rasulullah S.A.W. Betapa Sedihnya Mu'ad Pada Saat Itu Seakan Akan Rohnya Telah Keluar Dari Jasad Orang Yang Paling Dia Cintai Itu Rasulullah S.A.W. Gurunya Teladannya Nabinya Ya Orang Tuanya Yang Telah Mendidiknya Ini Sudah Meninggal Dunia Dan Pada Saat Rasulullah Meninggal Dunia Mu'ad Tidak Berada Di Tempat Beliau Berada Di Yaman Inilah Kesedihan Yang Mendalam Yang Dialami Oleh Mu'ad Nah Seperti Itu Tapi Ini Titah Dari Nabi Harus Berangkat Ya Beliau Harus Berangkat Dekat Negeri Yaman Nah Seperti Itu Pulangnya Dalam Kondisi Tidak Lagi Bertemu Dengan Rasulullah S.A.W. Nah Demikian Begitulah Hari-hari Yang Dialami Oleh Mu'ad Ibn Jabal Ya Beliau Telah Menyampaikan Da'waka Negeri Yaman Ya Dan Beliau Telah Berhasil Dan Bentuk Keberhasilannya Apa Pada Saat Beliau Kembali Dari Yaman Orang-orang Begitu Senang Dengan Mu'ad Ibn Jabal Dan Beliau Diberikan Hadiah Yang Banyak Dan Ketika Mu'ad Ibn Jabal Pulang Dari Yaman Ya Pada Saat Itu Yang Menjadi Khalifah Adalah Abu Bakar Ketika Umar Melihat Ya Ketika Umar Melihat Mu'ad Ibn Jabal Ini Membawa Hadiah Yang Banyak Membawa Harta Yang Banyak Ya Umar Bertanya Dari Mana Itu Ya Dari Mana Dari Mana Itu Maka Mu'ad Mengatakan Ini Hadiah Yang Diberikan Oleh Penduduk Yaman Maka Umar Mengatakan Serahkanlah Kepada Abu Bakar Namun Mu'ad Menolak Ya Mu'ad Menolak Atas Kemudian Ketika Dia Tidur Dia Mimpi Seolah Dia Ditarik Kedalam Neraka Kemudian Yang Menghalanginya Pada Saat Itu Adalah Umar Melkotob Yang Menghalangi Dia Dari Neraka Ditarik Dilindungi Oleh Umar Melkotob Keesokan Paginya Dia Bertemu Dengan Umar Melkotob Lalu Mengatakan Wahai Umar Ini Semuanya Aku Serahkan Kepada Abu Bakar Nah Lihatlah Umar Ingatkan Kepada Mu'ad Bukankah Ini Pertemanan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adalah Pertemanan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dibangun Di Atas Keimanan Saling Mengingatkan Satu Dengan Yang Lain Saling Mengingatkan Satu Dengan Yang Lain Naam Di Masa Abu Bakar As-Siddiq Mu'ad Ibn Jabal Ini Mendapatkan Perhatian Yang Besar Karena Setiap Kali Ada Masalah Mereka Mendatangi Mu'ad Yang Membantu Memberikan Pertolongan Kepada Abu Bakar Dan Seterusnya Nah Demikian Sampailah Di Masa Abu Bakar Meninggal Dunia Kemudian Digantikan Oleh Umar Al-Khattab R. Allah Al-Alam Dan Mu'ad R. Meninggal Di Jamannya Umar Memimpin Nah Ini Belum Kita Sampai Masih Disimpan Ternyata Baik Ada Tadi Beberapa Yang Kita Sorot Menyatakan Cinta Dan Mempertanyakan Cinta Apakah Ini Bagian Dari Sunnah Nabi Menyatakan Cinta Beliau Ke Mu'ad Bin Jabal R. Tapi Beliau Tidak Mempertanyakan Kalau Maksudnya Kita Dibolehkan Atau Memang Itu Bagian Dari Sunnah Kita Menyatakan Cinta Kita Terhadap Saudara Kita Atau Kita Mempertanyakannya Apakah Ini Bahagian Dari Sunnah Iya Karena Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Mengingatkan Ketika Kita Mencintai Seseorang Karena Allah Maka Sampaikan Ya Maka Sampaikan Pernah Ada Salah Seorang Sahabat Yang Ditanya Demikian Apakah Engkau Telah Menyampaikannya Kepadanya Belum Sampaikan Ya Sampaikan Sungguh Aku Mencintai Karena Karena Allah Sungguh Aku Mencintai Karena Allah Menyebabkan Seseorang Itu Mencintai Karena Allah Saling Mencintai Karena Allah Yang Menyebabkan Itu Bukan Karena Dunianya Tapi Karena Keimanannya Karena Kedekatan Kita Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Orang Mengatakan Itu Kepada Kita Ya Sehingga Orang Mengatakan Kepada Kita Nah Yang Seperti Ini Sebagaimana Yang Didengar Oleh Muad Ibn Jabal Ketika Seseorang Datang Kepada Kita Kemudian Dia Mengatakan Dia Mencintai Kita Karena Allah Dikuatkan Lagi Maka Bergembiralah Ya Bergembiralah Kata Muad Ibn Jabal Ya Karena Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Sallallahu Mengatakan Barang Siapa Yang Mencintai Karena Allah Barang Siapa Yang Mengunjungi Barang Siapa Yang Menziarahi Barang Siapa Yang Menolong Berkorban Karena Allah Maka Allah Subhanahu Ta'ala Pun Akan Memahami Masalah Ini Kita Sadar Memang Seperti Itulah Kondisi Yang Harus Kita Lakukan Dan Kita Mencintai Itu Memang Karena Allah Bukan Karena Yang Lainnya Bukan Karena Dia Punya Dunia Bukan Tapi Karena Memang Keimanan Mereka Karena Keimanan Dia Kedekatan Dia Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Yang Menjadikan Kita Mencintai Dia Kalau Untuk Mempertanyakan Enggak Usah Ya Nanti Khawatir Enggak Dijawab Nya Itu Enggak Ada Senanya Kalau Mempertanyakan Tentang Cinta Saudara Kita Terhadap Kita Tidak Perlu Kita Tanya Cukup Pengakuan Dia Sebagaimana Pengakuan Nabi Sallallahu Sallam Sebagaimana Pengakuan Nabi Sallallahu Sallam Sebagaimana Pengakuan Orang-orang Yang Datang Kepada Mu'ad Enggak Perlu Kita Tanya Kau Mencintai Kau Karena Allah Enggak Tidak Tidak Ini Namanya Kepedean Nah Itu Cukuplah Seseorang Itu Mengatakan Kepada Kepada Kita Pasti Ada Sebabnya Pasti Ada Sebabnya Tentunya Ketika Kita Berharap Orang-orang Mencintai Kita Bagaimana Caranya Maka Kita Cari Kecintaan Allah Mungkin Orang-orang Enggak Mau Datang Kita Disebabkan Karena Apa Masih Banyak Kemaksiatan Yang Kita Lakukan Sehingga Ucapan Itu Ini Mungkin Jauh Dari Kita Maka Dalam Kondisi Seperti Itu Mungkin Kita Harus Introspeksi Diri Untuk Lebih Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Mungkin Di Jaman Sekarang Banyak Yang Datang Kita Bukan Ngakui Cinta Ngakui Sering Menceritakan Kejelekan Kita Saking Mungkin Saking Banyaknya Memang Perbuatan Kita Yang Jelek Tapi Yang Mau Ditanyakan Kalau Misalnya Kita Udah Dalam Hati Udah Berpikiran Ya Kalaupun Ada Orang Di Luar Sana Yang Bercerita Tentang Keburukan Kita Kita Udah Maafkan Tanpa Dia harus Mengaku Ke Kita Apakah Kita Mendapatkan Pahala Atau Kebaikan Pahala Kita Bilang Dari Apa Kita Apa Namanya Kemaafan Itu Sebelum Diminta Artinya Sudahlah Kita Halalkan Semua Apakah Kita Dapat Pahala Bahkan Lebih Dari Itu Ya Bahkan Lebih Lebih Dari Itu Kita Ingat Dengan Hadis Yang Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Katakan Akan Datang Di Tengah Tengah Kalian Seorang Laki Laki Penduduk Surga Maka Datang Seorang Laki Laki Yang Menenteng Sandalnya Bekas Wuduk Pada Wajah Kelihatan Besok Nabi Katakan Akan Datang Di Tengah Kalian Laki Laki Penduduk Surga Abdullah Bin Amar Bin As Kalau Bahasa Kita Kepo Kan Pengen Tahu Apa Amalannya Maka Dia Pun Mengunjungi Teman Ini Laki Laki Ini Yang Sudah Mendapatkan Recom Dari Nabi Gak Dikenal Bukan Yang Paling Banyak Meriwet Hadis Bukan Ahli Dalam Peperangan Biasa Saja Ya Biasa Saja Kemudian Dia Mengatakan Ya Bisakah Aku Tinggal Tempat Di Rumah Karena Ada Masalah Aku Dengan Orang Tuaku Dia Pengen Tahu Amalannya Apa Malam Pertama Biasa Saja Malam Kedua Biasa Saja Malam Ketiga Biasa Saja Kemudian Dia Pun Mengatakan Sungguh Pada Dasarnya Antara Aku Bapak Aku Tidak Masalah Hanya Saja Rasulullah Pernah Mengatakan Akan Datang Di Tengah Kalian Seorang Laki Penduduk Surga Apa Kata Laki Laki Ini Benar Ya Amalanku Sebagaimana Engkau Lihat Maka Abdullah Amar Pun Bergerak Tadkala Dia Mau Bergerak Tetapi Tidaklah Aku Tidur Di Malam Hari Kecuali Aku Sudah Memaafkan Segala Kesalahan Saudara Saudaraku Terhadapku Nah Ini Yang Menjadi Penguat Disini Sehingga Abdullah Amar Mengatakan Inilah Yang Sesuatu Yang Tidak Diucapkan Tapi Inilah Yang Menjadi Penguatnya Ya Kenapa Laki Laki Ini Mendapatkan Rekom Dari Nabi Ketika Dia Tidur Sudah Tidur Sudah Tidak Dendam Sudah Memaafkan Semua Kesalahan Ya Walaupun Memang Terkadang Itu Hak Kita Ya Kita Digibahi Kita Sabar Kita Tidak Memaafkan Nanti Pada Hari Kiamat Kita Tinggal Menunggu Pahala Saja Itu Boleh Saja Itu Hak Kita Ya Itu Hak Itu Hak Kita Tapi Kalau Kita Ingin Membersihkan Hati Kita Dari Penyakit Hati Dari Hasad Dari Dendam Maka Maafkan Ini Lebih Utama Nah Demikian Allah Baik Satu Lagi Sebelum Segment Penutup Ada Tadi Kabar Dari Mimpi Apakah Ini Kekhususan Para Sahabat Saja Atau Ini Boleh Kita Terapkan Dalam Kehidupan Kita Kalau Misalnya Mungkin Konteksnya Seperti Ini Seperti Teguran Dari Allah Nah Kita Tahu Bahwasanya Mimpi Itu Ada Tiga Yang Pertama Mimpi Yang Baik Ini Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Mimpi Yang Buruk Ada pun Mimpi Yang Baik Ini Boleh Kita Ceritakan Kepada Orang Yang Kita Cintai Karena Masalah Mimpi Masalah Perkara Gaib Orang Yang Dekat Dengan Kita Diperintahkan Kepada Kita Hanya Orang Yang Kita Cintai Gak Semua Orang Ya Karena Boleh Jadi Ketika Kita Menceritakan Itu Tambah Tambahan Yang Namanya Mimpi Hanya Kita Yang Tahu Seperti Itu Maka Orang Tertentu Saja Yang Kita Cerita Kemudian Mimpi Yang Buruk Ini Dari Syaitan Ini Tidak Perlu Disampaikan Karena Ini Tidak Memuturotkan Kemudian Mimpi Bawaan Ya Mimpi Mimpi Bawaan Jadi Keseharian Aktivitas Kita Yang Kita Lakukan Ini Terbau Dalam Mimpi Nah Seperti Itu Apakah Ini Tanda Tanda Apakah Ini Bagian Dari Tanda Tanda Kalau Sandainya Ada Mimpi Seperti Itu Iya Ini Di Antara Tanda Tanda Dari Kenabian Yang Ada Nah Seperti Itu Dia Mimpi Baik Yang Mengingatkan Kita Yang Mengingatkan Kita Ya Tidak Semua Orang Yang Bisa Mengetahui Masalah Ini Karena Ini Perkara Yang Gaib Nggak Semua Orang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ilmunya Nah Seperti Itu Dia Ya Hanya Saja Segala Sesuatunya Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Ada Yang Mengingatkan Ya Nabi Sallallahu Terkadang Selasih Salat Subuh Bertanya Siapa Diantara Kalian Yang Tadi Malah Mimpi Ya Ketika Mereka Menjelaskan Nabi Mentakwil Ada Nabi Seperti Itu Nah Sekarang Kan Nggak Ada Ya Jangan Sampai Mimpi Kita Kita Ta'wil Dengan Angka Angka Ini Angka Berapa Ini Angka Berapa Ini Judi Namanya Nah Demikian Allah Baik Kita Lanjut Ke Muadz bin Jabal Raudi Allah Masih Ada Waktu Apa Namanya Tentu Dengan Segudang Keutamaan Ini Yang Paling Kita Inginkan Kan Seperti Muadz bin Jabal Raudi Allah Wann Finishnya Juga Dalam Kebaikan Nah Kita Pengen Dengar Di Atas Kebaikan Seperti Apa Muadz bin Jabal Raudi Wann Ini Berakhir Silahkan Pada Masa Muadz bin Jabal Di zaman Umar Al-Khutab Di sana Ada Banyak Pemperangan Yang Diikuti Oleh Muadz bin Beliau itu Menjadi Pimpinan Saib Kanan Ya Sering Diletakkan Posisinya Di Saib Kanan Nah Setelah Perang Yarmuk Maka Beliau Ingin Menyelesaikan Misi Da'wahnya Ke Syam Ya Misi Da'wahnya Ke Syam Dan Pada saat Itu Umar Al-Khutab Mengangkat Abu Ubaidah Imla Jarrah Menjadi Gubernur Syam Pada saat Itu Karena Abu Ubaidah Imla Jarrah Ini Mengalami Sakit Ya Mengalami Sakit Dan Beliau Terkena Penyakit Ta'un Digantikanlah Oleh Mu'ad Ibn Jabal Tapi Itu Tidak Lama Ya Tapi Itu Tidak Tidak Lama Nah Pada saat Itu Kau Muslimin Menemui Mu'ad Ibn Jabal Yang Memang Wabah Itu Lagi Menyebar Ya Mereka Berkata Kepada Mu'ad Lalu Meminta Berdo'alah Kepada Allah Agar Allah Menghilangkan Adab Ini Sesungguhnya Wabah Ini Bukan Adab Melainkan Itu Doa Dari Nabi Kalian Serta Sebab Wafatnya Orang-orang Soleh Sebelum Kalian Juga Sebagai Sarana Untuk Merahimati Syahid Yang Allah Karuniakan Kepada Hamba Yang Dikehandaki Ya Jadi Orang Yang Meninggal Dalam Kondisi Mati Terkena Wabah Ta'un Ini Mati Syahid Jadi Pada saat Mereka Minta Kepada Mu'ad Maka Mu'ad Menimpali Ini Doa Nabi Kalian Ini Doa Nabi Kalian Dan Ini Adalah Sarana Untuk Merahimati Syahid Dan Sebab Wafatnya Orang-orang Soleh Di antara Kalian Ketika Wabah Itu Semakin Menyebab Anaknya Yang paling Dicintai Abdurrahman Sehingga Beliau Dijuluki Dengan Abi Abdurrahman Ini Terkena Penyakit Ta'un Terkena Penyakit Penyakit Ta'un Dia pun Mendatanginya Dia pun Mendatangi Anak Yang Dicintainya Lalu Mu'ad Mengatakan Kepada Abdurrahman Bagaimana Kondisimu Wahai Abdurrahman Maka Abdurrahman Mengatakan Wahai Ayahku Kebenaran Itu Dari Maka Janganlah Sekali-kali Engkau Termasuk Orang-orang Yang Ragu Maka Mu'ad Menimpali Ucapan Anaknya Ini Tadkala Dia Membaca Firman Allah Kamu Akan Menemuiku Insya'Allah Termasuk Orang-orang Yang Sabar Maka Abdurrahman Pun Meninggal 5 Hari Kemudian Kesokan Harinya Beliau Dikubur Kemudian Ketika Anaknya Sudah Meninggal Dunia Ya Anaknya Sudah Meninggal Dunia Maka Mu'ad Ibn Jabal Pun Berdoa Kepada Allah Subhanahu Karena Mu'ad Mu'ad Mujab Pun Terkena Penyakit Istrinya Juga Demikian Istrinya Juga Meninggal Dengan Penyakit Penyakit Ta'on Kedua-duanya Meninggal Dunia Dua Istrinya Kedua-duanya Meninggal Dunia Dia pun Meninggal Dunia Dan Penyakit Itu Ada pada Ujung Jari Telunjuk Dia pun Merasakan Demikian Dia pun Merasakan Demikian Kemudian Pada saat Dia dalam Kondisi Sakarat Terkadang Pingsan Kemudian Siuman Kembali Lalu Dia bisa Mengucapkan Di akhir-akhir Dari kehidupannya Dia mengatakan Aku berlindung Kepada Allah Dari Malam Yang Mengantarkanku Keneraka Keesokan Paginya Aku Berlindung Kepada Allah Dari Malam Yang Mengantarkanku Keneraka Keesokan Paginya Selamat Datang Kematian Selamat Datang Tamu Yang Gaib Salah Seorang Pecinta Datang Kepadanya Dalam Kondisi Yang Amat Membutuhkan Rahmatnya Ya Allah Selama Ini Aku Merasa Takut Kepadamu Maka Pada Hari Ini Aku Berharap Rahmat Darimu Ya Allah Sesungguhnya Engkau Mengatai Bahasanya Aku Benar-benar Mencintaimu Hanya Karena Tidaklah Aku Ini Hidup Berlama-lama Tidaklah Aku Ingin Hidup Berlama-lama Hanya Karena Untuk Menyewakan Air Atau Menanam Pohon-pohon Akan Tetapi Demi Merasakan Dahaga Yaitu Puasa Di Siang Hari Demi Mengisi Waktu Malam Dengan Melaksanakan Ibadah Berkumpul Dengan Para Ulama Dan Majlis Majlis Likir Jadi Inilah Yang Diinginkannya Bukan Keinginannya Hidup Itu Untuk Untuk Perkara-perkara Dunia Tapi Tidak Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Sempat Beliau Sebelum Meninggal Dunia Memberikan Nasihat Yang Sangat Berharga Kepada Orang-orang Yang Hadir Di Sekitarnya Bahwasanya Selama Ini Dia Sangat Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Ketika Ajal Sudah Mulai Mendekat Dia Berharap Kasih Sayang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Pada Akhirnya Beliau Meninggalkan Dunia Ini Dengan Kondisi Mati Syahid Nah Inilah Akhir Dari Kehidupan Orang Yang Dicintai Oleh Nabi Allah Mencintainya Nabi Mencintainya Dan Kau Muslimin Juga Mencintainya Dia Mu'at Ibn Jabal Dan Wafat Dalam Kondisi Syahid Terkena Penyakit Penyakit Ta'un Allah Masya Allah Berarti Ini Bisa Kita Terapkan Atau Ini Khusus Wabahnya Ta'un Atau Bisa Seperti Yang Kita Sedang Alami Wabah Covid Nah Ketika Kita Kembali Kepada Perkataan Mu'at Artinya Yang Didoakan Nabi Adalah Ta'un Bahkan Yang Diminta Oleh Mu'at Adalah Ta'un Bukan Yang Lainnya Walaupun Yang Tengah Di Alam Ini Juga Bagian Dari Mati Syahid Walaupun Yang Tengah Dialami Ini Juga Bahagian Dari Mati Mati Syahid Tapi Mati Syahid Yang Diinginkan Oleh Para Sahabat Adalah Ta'un Yang Ada Di Masa Nabi Sallallahu Sallam Yang Ada Di Masa Nabi Sallallahu Sallam Sehingga Mereka Minta Dan Mereka Bersabar Dan Inilah Yang Menyebabkan Orang-orang Salih Meninggal Dunia Nah Seperti Itu Dia Dan Tidak Bisa Disamakan Dengan Kondisi Sekarang Ya Tidak Bisa Disamakan Dengan Kondisi Kondisi Sekarang Tetap Juga Dilihat Amalan Orang Yang Meninggalkan Awabah Tadi Ya Benar Nabi Sallallahu Sallam Berdoa Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dari Perkara Perkara Yang Masari Usu Masari Usu Ini Adalah Mati Yang Mengenaskan Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Kematian Yang Apa Namanya Terhimpit Seperti Kecelakaan Ya Kemudian Mati Dalam Kondisi Jatuh Dari Bangunan Yang Tinggi Ya Berlindung Kepada Allah Dari Kematian Tenggelam Kemudian Terbakar Kemudian Pikun Kemudian Berpaling Dari Peperangan Kemudian Mati Dalam Kondisi Tersengat Binatang Berbisa Ini Poin Poin Yang Nabi Sallallahu Berlindung Kepadanya Walaupun Dari Apa Yang Nabi Sallallahu Minta Perlindungan Itu Ada Di Antara Yang Nabi Sallallahu Minta Perlindungan Itu Masuk Dalam Mati Syahid Contohnya Mati Dalam Kondisi Terbakar Mati Dalam Kondisi Tenggelam Nah Ini Kan Mati Syahid Ini Kan Mati Mati Syahid Hanya Saja Dia Masuk Kedalam Masari Usuk Mati Yang Sangat Mengenaskan Boleh Jadi Sebelum Dia Meninggal Dunia Dia Belum Sempat Bertobat Ya Tenggelam Misalnya Dia Ya Seperti Naik Ke atas Kapal Yang Tujuannya Mau Apa Yang Mau Pacaran Yang Membuat Maksiat Kemudian Tenggelam Perahunya Kapalnya Tenggelam Dan Dia Tenggelam Juga Nah Apakah Dikatakan Disini Dia Mati Syahid Ternyata Tujuannya Itu Adalah Untuk Bermaksiat Kepada Allah Nah Seperti Itu Jadi Boleh Jadi Ketika Dia Tenggelam Itu Dia Ingin Berbuat Maksiat Kepada Allah Atau Boleh Jadi Dia Belum Sempat Bertobat Kepada Allah Makanya Nabi Berlindung Dari Perkara Perkara Ini Nah Seperti Itu Dia Allah Baik Ustaz Dan Ini Mungkin Yang Terakhir Ustaz Ustaz Kan Di Dua Banyak Tentang Ujian Ujian Yang Menerpa Beliau Di Awal Tapi Di Penghujung Kehidupannya Kehidupan Muadz bin Jabar Akan Di Akumulasikan Di Situ Semua Ujiannya Beliau Sakit Kena Taun Anak Meninggal Deluan Istri Meninggal Juga Karena Taun Ini Seakan Di Akhir Akhir Atau Mungkin Juga Di Usia Juga Yang Mungkin Udah Tua Tapi Ustaz Tidak Menyebutkan Tadi Usianya Usia Usia Wafatnya Di Awal Sudah Kita Katakan Pekan Lalu Beliau Tidak Lebih Dari 33 Tahun Tidak Oke Usia Kategori Muda Tapi Disitu Udah Menghadapi Satu Paket Ujian Yang Sangat Besar Dan Ini Yang Tentunya Udah Disinggung Juga Pastilah Tentang Keimanan Beliau Tentang Surga Yang Mau Kita Tanya Apakah Nanti Rasakan Di Dunia Dan Melupakan Pahit Yang Kita Rasakan Di Dunia Dikembalikan Anak Kita Yang Mungkin Terpisah Daluan Dari Kita Di Dunia Silahkan Kalau Kita Berbicara Tentang Kenikmatan Surga Ini Tidak Sebandingnya Dengan Dunia Karena Nabi Sallallahu Pernah Mengingatkan Ada Seorang Yang Seorang Hamba Yang Banyak Mengecap Kenikmatan Dunia Paling Banyak Semuanya Dia Telah Teraka Kafir Kepada Allah Apa Yang Dilakukan Dia Dicelupkan Kedalam Teraka Dengan Sekali Celup Lalu Dikatakan Kepadanya Apakah Engkau Pernah Merasakan Kenikmatan Sebelumnya Apakah Lewat Dihadapun Kenikmatan Sebelumnya Dia Mengatakan Layar Kenikmatan Yang Sudah Pernah Dirasakan Di Dunia Itu Dengan Sekali Celup Ini Hilang Uyar Semuanya Itu Hanya Sekali Lalu Bagaimana Kalau Kekal Di Dalam Orang Kafir Orang Mushrik Orang Munafik Mereka Kekal Di Dalam Seperti Itu Ini Hanya Sekali Dan Kita Tidak Bisa Memikirkan Bagaimana Mereka Kekal Di Dalam Dengan Sekali Saja Kenikmatan Yang Mereka Pernah Rasakan Tidak Mereka Rasakan Lagi Dan Ada Seorang Hamba Yang Paling Sengsar Kehidupannya Di Dunia Namun Dia Bersabar Dia Senantiasa Beriman Kepada Takdir Beribadah Kepada Allah S.W.T Paling Sengsar Hidupnya Tidak Merasakan Kenikmatan Kenikmatan Dunia Apa Yang Dilakukan Dimasukkan Kedalam Surga Dengan Sekali Celup Lalu Dikatakan Kepadanya Apakah Engkau Pernah Merasakan Kesengsaraan Apakah Pernah Lewat Di Hadapan Kesengsaraan Itu Dia Mengatakan Tidak Ya Ini Hanya Sekali Jadi Ujian Ujian Yang Dilakukan Ujian Ujian Yang Dialami Di Dunia Dengan Kenikmatan Yang Allah Siapkan Di Surga Ini Tidak Ada Apa-apanya Makanya Di Penghujung Tadi Kita Katakan Pada Saat Mu'ad Ibn Jabal Masih Mengatakan Ya Allah Sesungguhnya Ketika Aku Hidup Aku Benar-benar Takut Kepadamu Dan Ketika Aku Hendak Meninggal Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Sudah Diketahui Apa Yang Di Sisi Allah Ini Lebih Besar Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Aku Siapkan Bagi Hambaku Yang Soleh Apa-apa Yang Belum Pernah Terlihat Oleh Mata Belum Pernah Terdengar Oleh Telinga Dan Belum Pernah Terbetik Di Dalam Hati Manusia Itu Surga Yang Luasnya Seluas Lagi Dan Bumi Yang Mengalir Di Bawahnya Sungai Sungai Disiapkan Untuk Orang-orang Yang Soleh Untuk Hamba Allah Yang Soleh Jadi Apakah Semuanya Diganti Oleh Allah Bahkan Lebih Dari Itu Bukankah Seorang Ayah Anak Dan Keluarganya Yang Lain Dengan Keturunan Keturunannya Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kan Satukan Nanti Di Dalam Surga Dikumpulkan Oleh Allah Di Dalam Surga Ya Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Dan Anak Cucunya Mengikuti Mereka Di Atas Keimanan Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kan Pertemukan Mereka Sebagaimana Allah Subhanahu Mengatakan Dalam Surat Surah Ayat Yang Kedua Puluh Satu Orang Yang Beriman Kemudian Anak Cucunya Di Generasinya Ya Mengikuti Mereka Di Atas Keimanan Mereka Akan Digabungkan Oleh Allah Disatukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun Amal Berbeda Amalan Anak Ini Lebih Sedikit Daripada Amalan Bapak Bapaknya Lebih Banyak Dan Di Antara Bentuk Kemuliaannya Allah Tetap Satukan Atau Sebaliknya Amalan Anaknya Lebih Banyak Sementara Amalan Orang Tuanya Lebih Sedikit Allah Subhanahu Wa Ta'ala Angkat Derajat Seorang Bapak Di Dalam Surga Disebabkan Anaknya Ya Ketika Seorang Anak Senantiasa Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Si Bapak Lalu Allah Mengangkat Derajatnya Kemudian Si Bapak Ini Mengatakan Ya Allah Kenapa Aku Dapat Ini Maka Allah Mengatakan Bistighfar Diwala Dikalaka Disebabkan Istighfar Anakmu Untukmu Nah Ini Bentuk Kemuliaan Yang Allah Berikan Kepada Orang Orang Yang Beriman Ya Mereka Kepala Keluarganya Kemudian Anak-anaknya Dijaga Diatas Keimanan Sehingga Para Nabi Ketika Mereka Berpesan Kepada Anak-anak Mereka Nah Demikian Allah Baik Dan Para Pemirsa Rosya TV Juga Para Pendengar Radio Sermi Dan Mengaji Mungkin Kita Cukupkan Dulu Pertemuan Kita Sampai Disini Dan Seperti Biasa Sebelum Kita Tutup Sedikit Saja Nasihat Menutup Buat Kita Dan Para Para Pemirsa Juga Para Pendengar Kita Silahkan Para Pendengar Dan Pemirsa Yang Dimuliakan Oleh Allah Kita Telah Menyampaikan Dua Episode Dari Kisah Sahabat Nabi Mu'ad Ibn Jabal Dimana Yang Bisa Kita Ambil Fa'idah Dan Kita Bisa Ingatkan Untuk Diri Saya Pribadi Dan Kita Semua Bagaimana Memperoleh Kecintaan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Telah Mencintai Seseorang Maka Allah Akan Siarkan Kepada Rasul Yang Dekat Dengan Allah Dari Kalangan Malaikat Iaitu Jibril Kepada Penduduk Langit Dan Allah Masukkan Kecintaan Itu Kepada Penduduk Bumi Mungkin Awal Pertama Ketika Kita Berada Berpegang Di Atas Agama Allah Cibiran Hinaan Cacian Tapi Ketika Allah Telah Mencintai Kita Boleh Jadi Orang Yang Membenci Kita Boleh Jadi Orang Yang Memusuhi Kita Mereka Yang Terdepan Mencintai Kita Maka Bersabarlah Di Atas Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di Atas Manhat Para Sahabat Berpegang Teguh Terhadap Sunnah Sunnah Nabinya Sallallahu Aleyhi Sallam Nama Allah Baik Jazakum Al-Khayran Atas Penjelasan Bimbingan Dan Arahannya Baik Dan Mungkin Ada Beberapa Pertemuan Nanti Kita Jedah Dulu Tentang Pembahasan Lanjutan Dari Kaulah Muda Yang Ada Di Sekitar Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Mungkin Kita Akan Mengadakan Quiz Sekalian Muroja'ah Atau Mengulangi Pelajaran Dengan Cara Kita Berjawab Tanya Nanti Ada Hadiah Yang Akan Disiapkan Oleh Panitia Tentunya Insya Allah Baik Itu Saja Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Mewakil Kura Yang Bertugas Kami Pamit Kita Tutup Dengan Doa Kafartul Majlis Assalamualaikum Wabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh